Wajah Yani Mardianto, perajin payung lukis asal teras Kabupaten Boyolali ini tampak berseri. Pasalnya, kerajinan payung lukis yang telah digeluti mulai menggeliat dan banyak pembelinya. Padahal beberapa bulan sebelumnya, usaha pembuatan payung lukis sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Seiring mulai menggeliat usahanya, 15 orang karyawan yang sempat dirumahkan mulai dipekerjakan kembali. Pembeliannya selain dari dalam negeri, sebagian juga datang dari luar negeri, khususnya dari negara Jepang dan Perancis. Payung lukis yang banyak diminati pasaran luar negeri bergambar bangunan bersejarah, seperti candi borobudur dan bunga sakura. Sedangkan, di dalam negeri biasanya bergambar bunga. Awalnya kita memang dari kampung ya, dari kampung Petoranje Bresolo. Kita punya melihat beberapa pelukis di kota Soloraya ini sebenarnya kan punya bakat yang luar biasa, tapi kurang diperdayakan. Sehingga harus dikembangkan dan diperdayakan, terus divina terus menerus. Sehingga akhirnya muncullah teman-teman yang bertalenta yang luar biasa, yang sekarang menghasilkan karya-karya yang sangat menarik. Pak, terus bangsa-pasarnya? Bangsa-pasar ada di dalam dan luar negeri. Di luar negeri itu ada di Amerika, kemudian di Perancis, di Singapura, di Korea, dan di Manila. Ada dua jenis payung, yaitu payung fungsional dan home decor. Payung produksi yang ini ada dua jenis, yakni payung fungsional dan payung home decor. Harganya bervariasi antara Rp200.000 hingga Rp1,5 juta, tergantung ukuran dan motif. Dari Boyolali, Tata Rahmanta, I News melaporkan. Terima kasih telah menonton!